Hai jadi view atasnya dari sini ya view dari atasnya seperti ini tapi tadi saya udah turun yang di step paling bawah sekali dan hanya ada beberapa orang nanti kita coba lagi sekarang tadi saya lupa anda record nanti saya akan coba untuk turun kembali lagi untuk itu biar kalian tahu gimana di bawah sebenarnya jauh lebih rame dari ini kalau hal normal karena memang ya para pelancong wisata belum bisa masuk ke Thailand jadi sepertinya kondisi ini kondisi sepi seperti ini masih akan berlangsung untuk beberapa saat pagi Oke saya lanjut ke spot berikutnya saya akan tunjukin kuil Gauzu kalau saya bilangnya kuil Hakimbau Oke sampai jumpa di spot berikutnya jadi ini saya terpaksa turun lagi ke bawah karena saya sebenarnya udah turun sebelumnya untuk lihat kondisi di bawah ternyata memang sepi tapi saya lupa belum record jadi ini saya dubbing karena saya terlalu capek untuk ngomong saat itu jadi ini ya jadi saya balik lagi ke bawah jadi sebenarnya itu saya gak sengaja ke sini tadi tujuan pertama saya itu mau langsung ke kuil Guanyu kalau saya sebutnya kuil Gimbau nanti kalian tahu kenapa atau apa alasannya saya sebutnya itu kuil Hakimbau pas di jalan saya sengaja lihat banyak ini ada beberapa fan yang rombongan turis seperti itu jadi saya saya pikir Oh mungkin ini sudah rame cobalah memperlih sebentar nah turunlah saya ke bawah ternyata rombongan turis ini mereka pada enggak mau turun ke bawah karena memang masih dalam renovasi nanti akan saya tunjukin apa yang direnovasi mungkin karena memang lama ditutup untuk fasilitas umum jadi penjaganya pun mungkin tidak dipekerjakan jadi banyak ke spot-spot rusak yang terlihat seperti di depan ini nah kalian lihat ini fansnya pakarnya rusak nah kondisi di bawah seperti itu nanti saya akan turun di bawah nanti saya akan tunjukin jadi ini tuh salah satu pantai di pulau ini dengan air yang paling jernih dibanding dengan pantai-pantai yang lain ini namanya caweng viewpoint kalau kalian lihat di agen-agen wisata pasti spot ini masuk dalam salah satu list mereka kalian kalau punya rencana untuk ke pantai ini sebaiknya di jam-jam pagi ya jam-jam 8 atau jam-jam 9 karena pantai hari masih ada di bawah kalau kalian memang enggak buru sunrise-nya kalau buru sunrise-nya ya datang pagi tapi setahu saya memang jam-jam paling ramai di sini tuh ya jam segini antara jam-jam jam 12 atau jam satulah biasanya tuh di bawah atau mungkin di pelataran itu banyak sekali eh bule-bule yang foto-foto hari ini batu yang di depan tuh nah di depan itu biasanya disitu yang paling banyak ini saya turun ke bawah dulu tadi hanya ada beberapa wisatawan teman sih yang bareng turun bareng saya ini airnya lagi damai lagi tenang lautnya biasanya agak naik dikit sih enggak 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 sampai yang di level serendah ini air lautnya agak naikkan dikit di pinggir-pinggir begitu kalau disini enaknya kalian bisa lihat ikan kandias kecil-kecil ya enggak harus bawa peralatan diving kalau cuma pingin lihat ikan kandias disini karena memang kebanyakan laut disini dangkal sih ini saya taruh saya taruh kamera saya dulu saya mau lihat dulu eh licin atau enggak tempatnya saya juga capek juga bawa kamera sendirian saya coba saya taruh dulu saya tinggal dulu sebentar nah kita tadi saya tadi dari atas sana tadi tuh oke saya taruh kamera saya dulu coca disini panas banget ya baju saya yang bagian belakang saya bahasa seperti itu panas sekali nah yang digenangan air yang tempat saya berdiri sekarang itu biasanya air lautnya sampai di level itu sampai di titik itu tapi hari ini entah kenapa memang lautnya lagi damai sepertinya jadi air lautnya menjauh dari garis yang biasanya biasanya banyak buli-buli yang berendam di sini kan enak tuh duduk-duduk di batu-batu sambil berendam air laut tadi saya nemu sedikit eh spot yang menarik bukan spot ya sesuatu yang menarik jadi banyak ikan-ikan di pinggiran air ini saya turun ke bawah nah perlu bawa kacamata diving kalau disini kalau pengen lihat ikan-ikan ya harusnya memang berkunjungnya di jam-jam segini ya di jam-jam segini ini jam terbaik disini tapi ya resikonya memang panas biasanya kalau buli-buli yang dari Cina dari Korea tuh biasanya wisatawan ya sorry wisatawan dari Cina atau Korea itu biasanya mereka bawa payung jadi kemana-mana bawa payung kalau saya mah sepundu amat kulit udah hitam kayak gini juga nah kalian bisa lihat kan sini saya hanya membawa membawa kamera ponsel biasa ya tuh banyak ikan saya juga nggak tahu itu kan apa itu namanya saya juga suka pemandangan kayak gini karena nggak harus nggak harus susah-susah nyembelungin diri ke laut sudah bisa lihat pemandangannya seperti ini sudah cukup menghibur sih sudah bisa jadi penghiburan tersendiri buat saya yang kalian bisa lihat kan dan ini adalah pemandangannya seperti ini biru sekali akhirnya cerah sekali hari ini dan kita sekarang ada di bawah kita tarik dari atas sana tadi bisa turun bawah lumayan jauh makanya ngos-ngos anda itu ada juga yang turun ke bawah lihat kan seberapa jauh turunnya tadi dan sekarang saya mau balik ke atas nah istirahat sebentar terus selanjut ke kuil kuanyu sekarang saya kebingungan naiknya seperti apa ya saya naik dulu biasanya memang selalu rame sih tempat ini ya untuk foto-foto seperti ini ini spotnya memang bagus apalagi kalau pas musim-musim hujan situ itu suasana langitnya bagus saya balik lagi ke atas mungkin tadinya mau istirahat sebentar disini cuman karena saya sungkan sama para pekerja yang lagi melakukan renovasi disini jadi saya naik aja ke atas takutnya mengganggu mereka nah sekarang saya sudah di atas mereka yang turun makin ke bawah lagi ini belum separuh ya ini hanya ada ini hanya mungkin 30% ya 30% dan saya harus naik ke atas lagi ini para pekerja sedang istirahat karena memang ini jam-jam makan siang jam 12 pada istirahat ini kita masih harus naik lagi masih ada beberapa step lagi dan ini jalanannya cenderung naik ya jadi gak hanya anak tangannya saja tapi jalanannya juga punya sudut jadi sekarang saya kembali ke atas ini karena di bawah memang still under construction jadi belum terlalu dibuka mungkin next kalau udah bener-bener dibuka kita kembali lagi ini jangan ditanya ya saya memang ngos-ngosan sekali karena saya tadi sampai pulung ke bawah oke kita lanjut ke tempat berikutnya kita lanjut ke tempat berikutnya sekarang saya sudah sampai di kuil kuangyu lamai dan disini lah sepertinya saya terkena zone jadi teman saya kasih info kalau kuil ini sudah dibuka nah ternyata begitu sampai sini kuilnya masih ditutup jadi kuil ini memang dibuka hanya untuk keperluan ibadah untuk keperluan kunjungan wisata kuil ini masih ditutup karena masih dihutup jadi ya saya putuskan untuk kembali saja mungkin di lain kesempatan saya akan bikin vlog di kuil ini lagi kalau dibuka untuk umum biasanya saya bisa naik ke atas sana saya bisa tunjukkan ke kalian kalau di dalam itu banyak ornament-ornament yang bagus banget dan kenapa saya sebut kuil ini kuil hakim pao kalian lihat kan patungnya tadi ini mengingatkan saya pada film jadul film hakim pao jadi untuk video kali ini saya sudah sampai disini maaf ya sampai ketemu di video selanjutnya